Hai tuwil wik tangannya nasar anda wajar anda wajar anda kita kurang separuh masa yuk sempuk berlaku terus kesel sikit yuk kesel sikit iya itu maksudku itu kesel sikit cok assalamualaikum welcome back to kitchen hai semua keluarga undanku apa kabar kalian mudah-mudahan kalian sehat selalu ya dimudahkan segala urusannya dilimpahkan di sekian berkabar roka amin Yoruba amin oke teman-teman malam ini kita mau masak-masak lagi ya kembali aktivitas dek dapur lagi ya nanti-nanti wis mpupu meneh melaku-melaku nih gantian 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 laku terus kesel sikit yuk kesel sikit iya itu maksudku itu kesel sikit cok iya gak bapak wis kalau di luar tuh cari hiburannya teman-teman penka sumpah-sumpah naman tapi yuk lewis mepet saya kita ngelalu tue tapi yuk boiki tayangnya tanggal piroga ngerti sebenarnya saya kiki memang tanggal tanggal ujung-ujung bulan gantian agak akhirnya agak kering oke teman-teman seperti biasa sebelum masak kita panggil dulu kepala pandanya kemana-mana aduk 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 nyemplung kapok kapok mau kapan gantian mantah enggak sih kerasa cari keeper keeper wong cinta ini sebelah kini kok belayu tuh kek dang wong ceng btobos wah kipi yi jangisan telas lukian yuk terai ngalah terai telas teman-teman ngapak pwis saya penggayaan yang si jiri terai agak ruwet wong ceng btobok kayak dang heran aku jembrung ini pula ada wis raput berarti kalo perkenalkan gue ikin dan aku nyusun 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 ngapi api wis raput ya teman-teman aku tunjukkan barang-barangnya aku mau masak apa sih taruh nyusun dan api sisi taraaa rami ya rami ya rami deh rami deh kari ini aku mau masak sambal goreng kentang ati sapi nah ini wis warna-warna ini ya wis simple teman-teman asli ini bumbu ini ya wis atau ada toko bawang putih bawang merah cabai rawit cabai merah besar kemiri kemiri ini yang di apa itu pewangi ini lah nah ini pewangi ini dan di sini ada wortel kari siti ini ya wis tak jembrung nipisan kasihan teman-teman ini hati sapi bisa rebus mau kita potong-potong dan di sini ada petai ini yang waw manjlpun rasanya dan di sini ada kentang yang sudah kupotong-potong ya kita bisa rendam tinggal goreng marini tak goreng gilu dan di sini ada santan nanti aku kasih santan sedikit teman-teman ben agak apa ini ben agak kurih oke lah langsung saja kita mau menggoreng kentangnya dulu ya oh seh 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 keliru kan blender ini seh apa ini bumbu ini nah ini bumbu ini kalau di blender kalau menggoreng kentang tapi ya sini ya rapapa sih goreng ini apa tak goreng ini enggak siap nih wani enggak coba oke kita masukkan kumbu yang harus dihaluskan apaan apa yang kau agar ini ini itu ini ini apa yang ini 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 ya kita mulai blender oke ini sudah halus oke kita pindahkan kentangnya ke sini untuk menggoreng oke teman-teman sudah panas ya kita masukkan kentangnya mentolotan oke oke kita tunggu sampai dia masak ya oke teman-teman tidak masak ya kita kurang separuh masak oke sempuk tutup apinya serokan sayang serok ya dengaran ya serok lebih yang ada rentangnya ini tidak ada ini tak kalau sudah diadakan langsung cuma di gelandu koreng oke aku tak kurangi minyaknya teman-teman denomis bumbu ini tolong ya oke terima kasih kita langsung hidupkan lagi ya kompornya nah itu kita tunggu sampai panas dulu ya oke kita langsung masukkan bumbu ini kias panas bismillahirrahmanirrahim ketumis sampai dia wangi ya oke kita masukkan serai lengkuaskan daun jeruknya ya ketumis sampai bumbu ini bumbunya masak ya teman-teman tidak masak ya bumbunya oh menyegak kita kasih air sedikit saja nah itu kita masukkan perwortelan kita kasih garam micin gula dan sebagainya aku harus mencubuk garam oke ini micin garam gula masuk jaduk jaduk sampai dia merata gimana gimana masaku aku di masaku kecap untuk kecap pun nyetek ini mak saya tas tukur lalu ratu ini aku ambuni nyegrek mak pokoknya ambuni masakan nyegrek berarti sedap nikmat oh yang harus mencabok oke setelah itu kita masukkan apa ini keret tentang oke sekarang kita masukkan masaku oke Siti air perkecapan nah jaduk kulit kurang kecap ya ditambahin sesuai selera kalian jangan lupa di cipi cip cipi 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 semangat hmm bis goyang-goyang pokoknya kita panggil kita panggil oponi enggak oke kita tunggu sampai dia agak sampai keluar kering sikit ya hari ini langsung terboreng petai pokoknya bespasar kita penambah situ kecap enggak rasanya kita masukkan petainya ya wuh sepokoknya tuh jaduk nih oke teman-teman sudah masak ya kita matikan mangkuk sing panjang mangkuk hmm surah paham mangkuk sing panjang apun ini kita pindahkan ke mangkuk ya kalau kayak kendoranan mau skop berkat wuh sudah siap sambal goreng hati sapi petai oh sembarang enak pokoknya itu hambun kurisnya pokoknya selera ini besok ini berarti ini sendok tangan nasar anda nasar anda oke teman-teman kita airi dulu ya video kali ini mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat kalian bisa menghibur kalian dan bisa menginspirasi kalian semua mbak ETS ya entang kita ditutup aku isi ngomong ETS oke teman-teman ini masanya sudah selesai ya kita airi dulu dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mencoba kita mendukung kita sampai detik ini dan sekelasnya ya teman-teman mudah-mudahan kebaikan kalian semua dibalas Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabat alamin oke tunggu ya mukbang kita makan hati ambelah sapi apa hati ambelah keliru sambal sambal goreng hati sapi campur petai gimana rasanya penasaran kan di next video ditunggu ya kita jumpa lagi next video selamat menikmati bye-bye bye-bye selamat menikmati